Hai hai halo apa kabar tetap sehat dan semangat ya tetap dalam penyertaan Tuhan Ketemu lagi dalam renungan kita hari ini yuk sebelumnya kita mau pujikan dari terbit matahari Yuk kita sama pujikan dari terbit matahari Yuk kita Dari terbit matahari sampai pada masuknya biarlah nama Tuhan dipuji Dari terbit matahari sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dipuji Puji Puji Tuhan Dari terbit matahari sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dipuji Ya Yuk sekarang dengarkan firman Tuhan ya Ambil alkitabnya kita mau buka di dalam kisah para rasul pasal 9 ayat ke 36 Kisah para rasul pasal 9 ayat ke 36 Di Yope ada seorang murid bernama Tabitha Dalam bahasa Yunani Dorkas Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah Tadi ada seorang perempuan bernama siapa anak-anak? Iya Dorkas atau Tabitha Dorkas atau Tabitha ini adalah seorang wanita Kristen yang peduli dengan orang lain Iya banyak berbuat baik Suatu hari si Dorkas ini Tabitha ini sakit anak-anak dan meninggal Para teman-temannya tetangga merasa sedih ya merasa kehilangan Petrus waktu itu sedang ada di daerah Lida Di daerah dekat Yope tempat tinggalnya si Dorkas Tabitha tadi ya anak-anak Teman-teman ini teman-temannya Dorkas menyuruh dua orang untuk menjemput Petrus Ketika Petrus tiba ia mendoakan Dorkas Supaya apa anak-anak? Supaya hidup kembali ya Mujizat pun terjadi ya anak-anak Lewat keperjadian ini banyak orang yang percaya kepada Tuhan Ya bila Dorkas itu orangnya tidak baik, jahat Apakah ada teman-temannya atau tetangganya yang menolong, yang menangis, merasa kehilangan? Belum tentu ya anak-anak Tapi karena Dorkas itu baik, mengasih sesama Maka teman-temannya merasa kehilangan, merasa sedih Bahkan mencari cara supaya Dorkas hidup lagi Anak-anak keberhasilan, kepanian kita Tidak hanya tergantung pada diri kita sendiri Tapi ada peran dari orang lain Dari mama papa, dari kakak ya mungkin ya Oleh sebab itu jaga sikap kita dengan baik dengan semua orang Belajar bersikap ramah, mau mengalah, mudah memaafkan Ya memberi, mengasihi Kelak jika suatu saat kita mengalami masalah Akan ada banyak orang yang bersedia menolong Bahkan berkorban demi kita Amin ya anak-anak Tuhan memberkati ya Sekian dulu renungan kita hari ini Anak-anak boleh berdoa bersama orang tua Berdoa bersama mama papa Tuhan Yesus memberkati ya Bye-bye